Yang jelas, jeles, tingkat kecemburuan yang tinggi karena usahanya Mas Ruben lagi maju, udah itu aja sih. Dan mungkin ada sesuatu lah, ada masa lalu yang, permasalahan yang belum selesai mungkin di antara mereka berdua ya. Karena waktu, beberapa waktu lalu kan memang ada beberapa yang nanya pada saat ada kesurupan masal. Jadi sebetulnya itu saya cuman observasi aja, kasihan juga gitu kan Mas Ruben sama karyawannya gitu. Cuman Alhamdulillah sih kalau sekarang saya lihat Mas Ruben udah ditangani sama orang yang hormat gitu loh. Kalau dulu memang di rumahnya seringkali dikirimkan ya, jadi bukan mahluk halus yang memang tinggal di rumahnya Mas Ruben gak. Memang secara khusus dikirimkan ke rumahnya Mas Ruben untuk mengganggu ketenangan dia, istrinya dan juga anaknya gitu. Tetapi sekarang udah bersih kayaknya udah kelir, ada yang ngurusin kuntilanak tapi yang agak mengganggu memang yang agak tua ya. Bapak-bapak agak tua dia mungkin suka menimbulkan suara, terus juga suka mengganggu anaknya gitu. Tapi kalau sekarang semuanya udah hilang di handle sama orang, bukan pernah saya yakin. Saya yakin juga Mas Ruben gak diem aja kok, saya belum tau apakah dia tau apa enggak gitu. Tapi mungkin dia lebih fokus untuk menjaga keluarga aja kayaknya sih. Gak mau terlalu mikirin itu kan takutnya juga gak bener nanti nunduh orang yang salah kan. Nah ya observasinya kenapa orang bisa sampai niat banget untuk mengganggu seseorang dari mulai rumah tempat tinggalnya sampai dengan ke tempat usahanya gitu. Apalagi kan Mas Ruben juga publik sigur, jadi kan banyak orang yang nanya sama saya gitu. Tapi ya akhirnya setelah diobservasi memang pelakunya sama. Motifnya kecemburuan. Mungkin dulu pengen sukses bareng atau mungkin pengen ada garap apa bareng terus gak jadi kayak gitu sih. Tapi orangnya juga sekarang saya liat lebih diam ya. Mungkin karena terlalu banyak media yang menyoroti dia juga takut mungkin. Masih aktif tapi usahanya gak sebagus Mas Ruben. Benernya bisnisnya mungkin ada bisnis yang berbeda. Gak sama tapi lebih kedulunya bareng-bareng sih. Jadi gak mau salah satu terlihat lebih maju atau lebih menonjol ada perasaan iri gitu. Gak liat sendiri boneka-boneka cuma temen-temen aja. Gak hidup sih tapi mereka minum susu, makan kayak gitu biasa.